Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga hanya di level 4%. Prediksi ini lebih rendah dari proyeksi sebelum pemberlakuan PPKM darurat, yaitu sebesar 6,5%. Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi di level 4% harus melewati sejumlah tahapan. Di antaranya, kasus COVID-19 bisa terkendali pada Juli 2021. Kemudian pada Agustus 2021, aktivitas masyarakat kembali normal. Namun apabila restriksinya cukup panjang karena COVID-nya masih sangat tinggi, maka pertumbuhan ekonomi untuk kuartal ketiga bisa turun di sekitar 4%. Ini yang harus kita waspadai. Nah, untuk itu kecepatan imunitas yang bisa dimunculkan di masyarakat melalui vaksinasi menjadi syarat yang penting. Dan juga pelaksanaan protokol kesehatan. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memangkas anggaran belanja kementerian yang dianggap tidak penting seperti memangkas anggaran pembangunan gedung hingga perjalanan dinas. Sebelumnya, dana yang dianggarkan sebesar Rp26,2 triliun. Tim Redaksi melaporkan.